assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat youtuber pemula semuanya selamat datang kembali di channel ragam tutorial channelnya yang selalu membahas tutorial seputar youtube buat para youtuber pemula oke sobat teman temanku hari ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya untuk membuat video shot ya dari video panjang yaitu dengan menggunakan fitur remik ya nah fitur remik video ini yaitu fitur yang disediakan oleh youtube untuk para kreator agar memudahkan membuat video shot dari video panjangnya nah yang pertama yaitu teman teman buka aplikasi youtube di handphone teman teman ya seperti ini kemudian pilih foto profil di sebelah kanan atas layar nah selanjutnya pilih channel anda ya nah yang ini ini saya menggunakan akun asli saya ya untuk melihat video yang akan saya jadikan video shot nah kemudian jika sudah masuk ke tampilan channel kita ya seperti ini kemudian teman teman boleh pilih video video mana yang akan di jadikan video shot ya nah disini kita pilih menu videonya ya klik nah ini adalah tampilan beberapa video yang ada di channel saya nah buat teman teman yang belum pernah masuk ke channel saya silahkan dilihat-lihat dulu disini banyak sekali video-video video tentang seputar YouTube ya khususnya buat para pemula untuk mengembangkan channel YouTube ya nah disini juga ada tombol subscribenya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan nanti subscribe saja channel saya ya oke nah kita lanjut lagi ke pembahasannya ya nah disini saya akan coba membuat video shot dari video yang ini ya cara mengatasi teguran komunitas yang aktif nah untuk memunculkan fitur remiknya kita harus memutar dulu video ini tapi jangan khawatir ini aman ya karena ini sudah disediakan oleh YouTube nya nah disini juga kita tinggal tekan saja gambar thumbnail nya nanti kita akan memutar videonya ya nah teman teman disini biarkan saja iklannya ya atau kita lewati saja gak apa-apa ya karena kita akan mempercepat proses pembuatan video shot nya ini kita lewati saja nah yang dimaksud fitur remik ini nah yang ini ya teman teman ini adalah fitur remiknya tinggal teman teman videonya di non aktifkan dulu nah seperti ini oke teman teman tinggal pilih saja fitur remik video yang ini ya nah disini langsung akan ada tulisannya edit menjadi video shot ya kemudian audionya kemudian potong nah disini kita edit saja menjadi video shot kita klik nah setelah tampilannya seperti ini nanti teman teman bisa edit videonya ya nah ini maksimalnya itu 60 detik ya nah jika sudah selesai mengedit atau memilih bagian mana yang akan teman teman jadikan video shot ya nah tinggal klik saja di bagian berikutnya nah ini prosesnya seperti ini ini sedang proses pembuatan video shot ya ini biasanya tergantung jaringan antara cepat atau lambatnya itu pemrosesan video shot kalau ingin cepat ya jaringannya itu harus bagus ya nah teman teman jika sudah jika video shotnya sudah dibuat teman teman tinggal bisa pilih di bagian tagnya ya teman teman tinggal tulis saja misalkan dampak dari channel yang kena teguran pedoman komunitas youtube ya nah seperti ini kemudian klik saja selesai nah kemudian kita juga bisa memfilter ya supaya gambarnya bisa lebih jernih ataupun lebih terang ya seperti ini nah seperti ini klik selesai nah selanjutnya klik lagi berikutnya ya nah di bagian sini kita bisa optimasi videonya supaya video shot ini bisa muncul di video shot ataupun mudah ditemukan di kolom penelusuran youtube juga ya nah otomatis judulnya itu kita harus sesuaikan dengan isi video shotnya ya nah saya akan kasih judul saja dampak dari channel yang kena teguran kena teguran pedoman komunitas youtube ya disini juga kita pilih saja tutorial youtube pemula nah selanjutnya di bagian visibilitas kita pilih publik nah kemudian di bagian audiennya juga kita pilih jika videonya tidak dibuat untuk anak-anak ya kita pilih video ini tidak dibuat untuk anak-anak nah selanjutnya kita tinggal upload video shotnya ya tinggal klik saja ini di bagian upload video shot nah sekarang kita lihat prosesnya ya proses upload videonya sedang berjalan nah disini teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini ya di bagian menu koleksi kita klik saja nah disini di bagian video anda mengupload satu video nah ini prosesnya sedang berjalan oke teman-teman itulah tadi bagaimana cara untuk membuat video shot dari video panjang menggunakan fitur remix ya semoga bermanfaat ya jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya silahkan subscribe dan nyalakan juga logo lonceng notifikasinya buat teman-teman biar tahu nih ketika saya upload video terbaru sampai ketemu lagi di lain waktu di video berikutnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sukses amin selamat menikmati